What's up guys? Masih bersama dengan Aji Karapan di sini. Saya masih di kawasan... Mississippi River di New Orleans. Sambil saya, ini teman setia saya hari ini. Si Mr. Gokil, Rangka Steven. Jadi yang pada video sebelumnya, yang teman-teman semua lihat, saya... tadi bertemu dengan seorang cewek yang dari... dari Virginia, dari Washington DC. Dan ternyata, dia itu adalah big fansnya... Arsenal. Bahkan kemana saja dia pergi, dia selalu membawa jersey Arsenal. Karena lucunya kalau saya bilang ke dia bahwa saya itu adalah fansnya Manchester United. itu... 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 seems like... well... dia... kaget. Mungkin dia menunggu saya untuk menjadi fan Arsenal juga. Tapi saya beritahu dia bahwa saya adalah fansnya Manchester United. kami berkata-kata di Premier League. Saya berkata dia bahwa saya berkata dia bahwa... saya berkata dia bahwa... Arsenal itu berkata-kata-kata yang berkata-kata. untuk menangka-kata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata. karena sekarang... Jose Mourinho. tapi... oh tidak. Saya tidak suka dengan cara Jose Mourinho mengatakan timnya. Karena cara mereka bermain itu sangat... sangat menyenangkan. dan... ee... seperti yang... ee... tadi... ee... temen yang... saya bertemu tadi yang fans Arsenal. salah satu... alasannya adalah bahwa dia tidak menyukai Jose Mourinho. karena Jose Mourinho itu sangat sombong. dia bilang kemudian sangat... tidak tahu apa yang dia ucapkan. kadang di depan media. dia selalu... berkuar-kuar... ee... tentang... timnya sendiri. padahal... dia juga tidak tahu bahwa tim yang dia... tangani pun tidak sebagus ke arah tim-tim sebelumnya. itu cintanya. jadi... jadi... iya... jadi bisa kita lihat ini di belakang saya. jadi ini adalah pemandangan BCCB River di... ee... di... New Orleans. di belakang saya ini... ee... yang warna hijau ini adalah... aquarium. jadi... aquarium. kemudian... ee... di belakang sana... ada... Steven. itu 9 orang. kemudian kalau saya... ee... jalan terus itu nanti akan ketemu dengan... ee... ee... dengan sebuah... ee... warung donat. basically itu. tapi namanya itu... Cafe de Monde. atau orang... Indonesia bilang Cafe de Monde. itu adalah jualan donat sama coffee. tapi itu sangat-sangat... ee... sangat-sangat terkenal di New Orleans. atau bahkan di United States. ya. jadi kita lanjutkan. kita jalan-jalan hari ini. just... really like enjoy the day. so beautiful today. looks like it was... about to... to... rain but... and actually the... the weather is so beautiful now. ini banyak sekali pada... sore hari ini orang pada... jalan-jalan menikmati... pemandangan. menikmati indahnya di sore hari. betul-betul. ini... ini... si... Mr. Gokil... Rangka Steven... sibuk untuk... ngambil gambar foto dia. jadi kita berjalan... menuju ke... Cafe de Monde. jadi nanti... bisa teman-teman lihat... dari dekat bagaimana suasana... dari dekat... mungkin... kita tidak akan masuk ke dalam... karena aturan di sini bahwa... kita tidak bisa meliput... sejenis... usaha yang memakai... brand names. jadi... ada aturan begitu. tapi di... public... area... ini public basis... seperti ini... kita bisa ngambil... video tapi untuk... tempat-tempat yang dimiliki oleh... perusahaan-perusahaan... se-private... mereka tidak mengizinkan kita untuk... mengambil video... kemudian... seperti yang kita lihat di sini... ada... ada... ini... ada... New Moments... Holocaust... Memorial... ini... bisa kalau dibalikin ya... dan... kita lanjutkan dilannya... oh... maaf-maaf dari... mungkin posisi kamera yang agak... terlalu bawah... jadi sudah bisa melihat meja saya... waktu mengundong... ini... sambil... saya berjalan... ke belakang... itu bisa... kita lihat itu ada... ini... cantik yang cantik... ya... ini sangat cantik... itu sangat cantik... hari yang indah... kita sudah bagus... oh iya... bagus bagus... hujutan yang indah... nice view yes yes kita lihat di belakang kita ada taman karena orang-orang sudah tidur di sana dan mungkin kalau kita lihat di belakang kita juga ada panggung dan sejati nah mungkin malam ini atau mungkin besok malam akan ada acara apa di sana nah kita akan semakin dekat dengan ini dengan coffee de monde dan juga ini ada semacam apa ya bukan kapal pesiar yang gede sih cuman perahu gitu yang biasanya untuk mengitari sungai Mississippi sungai Mississippi itu sungai yang sangat bersejarah someday deh someday saya akan pelajari bagaimana sejarahnya sungai Mississippi ini tapi dalam ceritanya sungai Mississippi itu sangat bersejarah dan banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita bagi pada teman-teman semua jadi baik informasi-informasi yang nanti bisa kita dapatkan bersama selesai 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 Guys Ini kalau kita, nah itu ada Perahu yang Nah itu banyak sekali Nah ini, coba nih Ada rangka steven dengan latar belakang Steamboat tadi yang katanya perahu uap Ini adalah perahu uap Ya yang harus di setrika dulu Gara ada uapnya ya Yang gak melitut-melitut guys Betul-betul It's a really fun day today ha We take a lot of vlogs A lot of videos Dan kita bisa langsung Nge-share langsung ke teman-teman semuanya di Subidifu Nah di belakang kita itu kayaknya ada Ada turis Jadi turis itu dari Perancis Turis itu dari Perancis Jadi mereka itu berbahasa Perancis Nah Ini dengan latar belakang perahu Neches yang sangat famous di Usian New Orleans Jadi bagi siapa saja yang pengen naik perahu ini Atau berapa lama di atas peraunya itu membayar Ehm 34 dolar per rumah Ini rasanya sama Setiap Ehm Kapal atau perahu itu Atau Lalu kayak kan Oh ternyata masih Semuanya Kemudian Endingnya seperti Biasa Selamat berkarya Selamat beraktivitas Dan pesan saya Selamat menikmati Terima kasih